Ya pemeriksa ketemu lagi di channel pelatingan Miryana atau Lana. Pemeriksa kali ini posisi aku sedang berada di kantor POS. Ya rencananya mau ngecek surat dari Google Ensense apakah sudah datang atau belum. Karena kan 6 minggu yang lalu saya sudah berhasil verifikasi untuk alamat, nama dan juga scan KTP. Dan juga scan KTPnya sudah diterima, sudah mendapat email bahwa verifikasi berhasil. Nah kali ini setelah 6 minggu kemudian saya mau coba-coba ngecek apakah sudah ada surat dari Google Ensense. Karena ditunggu-tunggu di rumah belum datang suratnya. Semoga ada rejeki baru di tahun barunya. Ya pemeriksa, aku diarahkan untuk menunggu di bagian customer service oleh serpamnya. Jadi misalkan menunggu dulu. Kemudahan ada, kalau emang belum berarti belum rejekinya. Kalau sudah ada, syukur. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Oke, kalau sudah ada, syukurnya. Ya pemeriksa, tadi aku sudah datang suratnya dan ternyata suratnya masih pending ya. Jawabannya masih abu-abu. Jadi penjelasan dari petugasnya tadi, mereka minta data saya, data nama, alamat, sama nomor telepon, nomor WhatsApp. Dan nanti nomor saya itu, data saya itu akan diberikan kepada kurir yang mengantar khusus untuk barang-barang ke daerah Puntianak Barat. Seperti itu. Jadi ternyata ada pembagian, ada kurir Puntianak Barat, Puntianak Timur, seperti itu. Ada wilayah-wilayahnya. Jadi nomor kontak saya sudah diberikan ke dua kurir yang ke arah Puntianak Barat. Jadi katanya ditunggu aja, nanti kalau suratnya sudah datang, saya akan dihubungi. Tadinya sih saya mau minta nomor kurirnya ya, tapi nggak dikasih. Katanya ditunggu aja, nggak bakalan hilang. Karena surat dari Google AdSense ini sangat penting dan mereka, jika ada surat dari Google AdSense, kantor pos akan menahan supaya pemiliknya mengambil langsung ke kantor pos. Karena emang prosedur mereka katanya seperti itu. Karena surat dari Google AdSense itu surat yang sangat berharga. Jadi ya sabar aja lah, mudah-mudahan beberapa hari ke depan akan datang suratnya. Saya akan dihubungi ya, amin ya, penerima kasih. Oke, terima kasih. Itulah vlog aku. Dengan mengunjungi kantor pos, ternyata suratnya masih pending, masih menunggu jawabannya. Semoga kurirnya cepat menghubungi. Oke, terima kasih sudah mengikuti video aku. Ketemu lagi di vlog selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!